Assalamualaikum all my students from grade 4 Al-Farobi Al-Ghazali in Al-Khwarizmi Meet again with Teacher Ella Today we will learn about Sholat Idul Adha Prepare your Vikih book and open your book page 101 until 102 Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mengetahui pengertian dan sejarah Idul Adha Pengertian Sholat Idul Adha beserta ketentuannya Baik anak-anak kita sekalian, Teacher akan menjelaskan tentang Sholat Idul Adha Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah dua rokaat yang dilaksanakan secara berjamaah oleh umat muslim pada pagi hari yaitu tanggal 10 Zulhijjah Sama seperti Sholat Idul Fitri, Sholat Idul Adha juga disempurnakan dengan dua khutbah yang mengajak kepada iman dan takwa Idul Adha berasal dari dua kata bahasa Arab yaitu Id dan Adha Kata Id berarti hari raya sedangkan Adha artinya hewan kurban Jadi Idul Adha berarti hari raya yang dimana kaum muslimin pada waktu itu memeriahkannya atau merayakannya dengan menyembeli hewan kurban Meskipun perayaan Idul Adha di Indonesia tidak semeriah perayaan Idul Fitri Tetapi Idul Adha juga tidak kalah pentingnya dengan Idul Fitri Mengapa? Karena perayaan Idul Adha itu bertepatan dengan rangkaian ibadah haji Semua orang yang pada tahun itu melaksanakan ibadah haji berkumpul di tanah suci Maka hari raya Idul Adha juga sering disebut dengan istilah Idul Haji Pada waktu itu jemaah haji sedang melaksanakan salah satu rangkaian ibadah haji yang paling utama Yaitu wukuf di arofah Istilah lain atau sebutan lain dari Idul Adha yaitu Idul Nahar Yang artinya hari raya penyembelihan Mengapa disebut hari raya penyembelihan? Konon sejarahnya pada waktu itu Nabi Ibrahim a.s. oleh Allah diperintahkan untuk menyembeli anaknya Yaitu Nabi Ismail a.s. ketika itu Nabi Ismail berusia 7 tahun Nah karena itu adalah perintah Allah Maka dengan sikap yang tegas dan siap tawakal ya serta ikhlas Nabi Ibrahim menyembeli anaknya yaitu Nabi Ismail Ketika pisau sudah menempel pada leher Nabi Ismail a.s. dan siap untuk disembeli Maka Nabi Ismail seketika digantikan oleh Allah dengan seekor domba Kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam surah As-Safat ayat 107-110 A.s. dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian Yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik Pengorbanan yang telah dilakukan Nabi Ibrahim a.s. yang begitu besar dalam sejarah umat manusia itu Membuat Nabi Ibrahim a.s. menjadi seorang Nabi dan Rasul yang besar Oleh karenanya Allah memberikan julukan kepada Nabi Ibrahim sebagai khalilullah atau kekasih Allah Anak-anak-anak itu sekalian itulah tadi makna dan sejarah dari idul kurban atau idul adha ya Nah sekarang kapan pembelian hewan kurban itu berlangsung? Penyembelian hewan kurban itu berlangsung pada hari raya idul adha Yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah hingga 3 hari setelahnya 11, 12, 13 Zulhijjah atau biasa disebut sebagai hari tashrik Nah pada hari tashrik ini kita umat muslim dilarang untuk berpuasa Ada pun hal-hal sunnah yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat idul adha adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu mandi dengan niat ya Bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala Artinya saya niat mandi untuk sholat idul adha sunnah karena Allah ta'ala Nah kemudian setelah mandi apa yang kedua? Yaitu memakai pakaian yang paling bagus Yang ketiga tidak makan dan minum sebelum sholat idul adha Jadi sebelum berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat idul adha Kita diancurkan untuk tidak makan dan minum terlebih dahulu Nah yang keempat memakai wangi-wangian Kita juga disunahkan untuk memakai wangi-wangian Yang keenam berangkat dan pulang dari sholat id melalui jalan yang berbeda Nah yang ketujuh mendengarkan khutbah idul adha Lalu yang terakhir mengumandangkan takbir mulai malam tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah Nah takbir ini biasanya dikumandangkan secara bersama-sama di masjid atau di rumah Di jalan raya menggunakan mobil losbak ya Beramai-ramai menggunakan alat-alat musik seperti rebana, marawis, beduk, dan lain-lain Bertujuan untuk meramaikan suasana lebaran idul adha Dan itu insya Allah mendapat pahala dari Allah SWT Nah itulah tadi penjelasan dari teacher mengenai idul adha Solat idul adha dan sejarah idul adha ya Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya Sekarang tugas kalian adalah jawablah pertanyaan berikut ini 1. Solat idul adha adalah 2. Idul adha artinya 3. Idul adha memiliki nama lain yaitu titik-titik dan titik-titik 4. Hari tashrik jatuh pada tanggal 5. Tuliskan niat mandi sebelum solat idul adha beserta artinya Baik anak-anak teacher yang soleh dan soleha Cukup sekian penjelasan dari teacher Untuk pelajaran fikih Kurang lebih ya teacher mohon maaf Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh